si kurang ajar zen kribu kembali merendahkan dan melecehkan Allah dan melecehkan Islam ayo umat Islam jangan diem ayo umat Islam lawan jangan diem laporin lame rame tunjukkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dan kepada syariat Allah dan kepada syariat Rasulullah maju terus takbir selamat menikmati Allah dan menistakan Al-Quran pertama penistaan zen adalah terkait dia berkata bahwa hasmaul husna sama dengan trinitas ini adalah suatu pengaburan yang luar biasa Allah berfirman Raisa Kamis di Isyik tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah di sifatnya dan perbuatannya di sifatnya dan perbuatannya subhanallah Allah adalah mahasuci tenzih mahasuci dari apapun yang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka menyamakan Allah dengan makhluk menyamakan Allah dengan manusia menyamakan Allah dengan yang selain Allah itu adalah penistaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi kita muslim untuk melawan itu yang kedua zen mengutak atik daripada makna kafir menurut persepsinya dia ini dikatakan bahwa makna layu'minu ahadukum hatayu'hiba li'akhihi ma'yuhibbuhu di nafsi dimana kan kalau orang tidak cinta berarti kafir ini adalah satu pengaburan sebab layu'minu disitu dikatakan tidak sempurna imannya bukan tidak beriman sama sekali tidak kemudian ada banyak lagi kemudian ada banyak lagi kemudian ada banyak lagi barang siapa yang beriman kepada Allah maka handahlah dia memuliakan tamunya maka dia endal memuliakan tetangganya maka dia tidak menyakiti tetangganya maka handahlah dia menyambung salibin kami jadi kalau ada yang memutuskan salibin kami gulian kafir atau tidak bukan kafir tapi tidak sempurna di dalam keimanannya bukan kemudian menjadi kafir keluar dari Islam kemudian apa kafir dalam definisi yang Allah terangkan di dalam Al-Quran bahwa innal ladhina kafaru min ahli kitab innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musyikin bahwa orang-orang yang kafir menurut Allah sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kelompok ahli kitab yaitu nasrari dan yahudi wal musyikin dan orang-orang yang menyekutukan Allah wal musyikin dan orang-orang yang menyekutukan Allah itulah persepsi kafir menurut Al-Quran jadi Zen ini benar-benar 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 ngawur dan asal-asalan maka kembali lagi saya katakan Zen ayo kita duduk bareng Antum terlalu tinggi kalau ngobrolnya sama sama Bang Egi mungkin lebih baik kita Antum ngobrolnya sama anak dulu deh santri kampung yang toib yang buduh dan Antum kalau mau berbicara tentang Islam persepsi Islam tidak bisa menurut pendapat Antum Islam ini diajarkan dari Rasulullah SAW dan yang paling memahaminya adalah para sahabat dan seterusnya sampai kepada para ulama disiplin ilmu apa yang Antum punya sehingga Antum berani mentafsirkan hadis berani mentafsirkan Al-Quran menurut pendapat Antum manfaasra Al-Quran berra'i para siapa yang mentafsir Al-Quran dengan pikirannya maka hendaklah dia mengambil tempat dari badan nerakanya Allah SWT maka saya doakan Antum mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada Antum dan semuanya keluarganya Antum dan mudah-mudahan Islam tetap jaya di negara kesatuan Republik Indonesia hidup Indonesia hidup Islam hidup Muslimin bela Allah bela Rasul bela Islam dan bela Muslimin takbir Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh